Intro Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitos burung hantu dalam kepercayaan masyarakat Jawa Masyarakat Jawa kuno sangat mempercayai adanya firasat atau pertanda tentang hal-hal yang akan terjadi Baik itu pertanda baik maupun pertanda buruk Tapi bagi masyarakat modern, firasat atau pertanda tentang hal-hal yang akan terjadi seringkali hanya dianggap sebagai mitos Ada banyak sekali mitos tentang firasat yang ada di masyarakat sejak zaman dahulu Salah satunya adalah firasat atau pertanda tentang datangnya musibah dan kematian Mitos tentang akan datangnya musibah atau kematian juga sangat beragam Dan salah satunya adalah keberadaan burung hantu di sekitar rumah Konon keberadaan burung hantu di sekitar rumah merupakan pertanda akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Mitos tentang burung hantu yang pertama adalah pertanda adanya kematian Masyarakat Jawa zaman dulu meyakini bahwa burung hantu merupakan salah satu pertanda kematian Konon jika ada burung hantu yang hinggap di depan rumah Itu artinya akan ada salah satu dari penghuni rumah tersebut yang akan meninggal dunia dalam waktu dekat Mitos tentang burung hantu yang kedua adalah pertanda adanya maluk halus Burung hantu juga dipercaya dapat melihat keberadaan maluk halus Konon jika ada burung hantu yang bunyi terus-menerus berarti di sekitar tempat tersebut ada maluk halus yang berkeliaran Ada juga kalangan tertentu yang melanggap burung hantu sebagai burung pemanggil roh Dan karena keyakinan itulah kemudian banyak paranormal atau dukun yang memelihara burung hantu di rumahnya Mitos tentang burung hantu yang ketiga adalah pertanda berita duka Burung hantu juga dipercaya sebagai pembawa berita duka atau firasat buruk Konon jika ada burung hantu yang hinggap di atap rumah atau di dekat rumah dan bunyi terus-menerus panjang malam Merupakan sebuah pertanda atau firasat buruk bahwa ada keluarga, saudara, teman, atau orang dekat yang akan meninggal dunia Firasat tersebut tidak selalu untuk penghuni rumah saja Tapi bisa juga merupakan pertanda akan ada sanak saudara atau kerabat jauh yang akan meninggal dunia Konon jika ada burung hantu yang hanya terdengar suaranya saja di sekitar rumah juga merupakan sebuah pertanda akan datangnya malapetaka Selain mitos-mitos tersebut Ada juga yang mempercayai jika burung hantu hinggap di depan rumah dan sampai masuk ke dalam rumah Konon burung tersebut akan mengambil dan membawa semua keberkahan dari dalam rumah yang dimasukinya tersebut saat keluar Oleh sebab itulah ada sebagian orang yang meyakini bahwa burung hantu yang masuk ke dalam rumah harus dibunuh Dan jangan sampai bisa keluar dari dalam rumah yang dimasuki tersebut Itulah beberapa mitos yang ada di masyarakat tentang burung hantu Anggap saja semua mitos tersebut hanya sebagai kearifan lokal Dan jangan sampai karena adanya mitos-mitos tersebut jadi mengganggu pikiran kita Yang terpenting harus selalu berpikir positif agar segalanya menjadi positif Karena jika dengan adanya mitos-mitos tersebut menjadikan kita was-was dan selalu berpikir negatif Maka yang akan terjadi adalah hal-hal yang negatif Karena jodoh, rejeki, dan maut adalah mutlak urusan Tuhan Tidak ada makhluk apapun di dunia ini yang bisa mengetahui secara pasti tentang nasib seseorang Meskipun firasat atau pertanda itu memang ada Dalam hidup ini yang terpenting kita harus selalu berpikir positif Selalu berbuat baik pada sesama Menjalankan berita Tuhan dan menjauhi segala larangannya Serta selalu yakin bahwa Tuhan selalu mengasihi dan menyayangi kita Dengan begitu maka segalanya akan menjadi baik Demikian sedikit informasi tentang mitos burung hantu dalam kepercayaan masyarakat Jawa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera